Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membuat tutorial melukis pohon dengan mudah untuk para pemula Langkah pertama kita siapkan alat dan bahan melukis Kali ini saya menggunakan cat akrilik, kanpas, kuas, dan pisau palet Selanjutnya kita mixing warna dasar terlebih dahulu Kita siapkan warna hitam, orange, deep yellow atau warna kuning kunyit Lemon yellow atau kuning muda, hijau, dan warna putih Kita campurkan warna hitam, sedikit orange, dan hijau tua Untuk melukis bagian pohon dan ranting Sebelum melanjutkan nonton video ini Jangan lupa subscribe channel ini Agar kedepannya kita bisa sama-sama belajar melukis di video-video selanjutnya Saya sendiri bukan bermaksud untuk menggurui Karena saya sendiri masih dalam tahap belajar Teman-teman semua bisa share atau komen video ini Campuran warna selanjutnya Kita campur warna hijau Dan sedikit tambahan deep yellow Agar warna daun terlihat lebih natural Untuk campuran warna berikutnya Kita campur warna hijau muda yang kita sudah mix tadi Dengan warna kuning muda atau lemon yellow Untuk membuat pucuk di daun pohon tersebut Terima kasih Kita lanjut ke tab selanjutnya Tahap pembuatan batang pohon Kuas yang kita gunakan Kuas yang berujung lancip Agar memudahkan untuk membuat ranting-ranting pohon Kita ambil warna hitam yang sudah tercampur warna hijau tadi Kita tambahkan sedikit warna putih di bagian pinggir pohon Agar kelihatan ada gradasi cahaya di pohon itu Kita bikin ranting Kita ambil kuas Kuas yang biasa digunakan untuk membuat daun Biasanya pakai kuas berbentuk kipas Ambil warna hijau tua Mulai tekan-tekan pada ujung ranting Tambahkan warna hijau muda Untuk bagian daun yang lebih muda Untuk membuat pucuk daun tersebut Kita bisa timpal warna hijau tua dengan hijau Yang sudah tercampur sama Warna kuning atau yang warna putih Agar lebih kelihatan Di bagian pucuk pohon terus gitu Untuk membuat daun pohon itu Kita cukup menekan sedikit di ujung kuas Atau di bulat-bulat sedikit buat kuas yang kipas Agar ada efek daun yang kena angin Terima kasih telah menonton! Sedikit tambahkan warna putih di ujung Tumpukan-tumpukan warna hijau daun Biar ada kelihatan Perbedaan warna antara daun yang sudah tua Dan daun yang masih muda Ini warna kuning Untuk efek sinar matahari pada daun Tambahkan warna kuning sedikit di ujung warna putih Bisa langsung ditimpa warna putih langsung Kita bikin ranting biar agak kelihatan Untuk lukisan pemandangan Biasanya kita gambar background atau langit terlebih dahulu Baru kita gambar pohon-pohon Di video selanjutnya Nanti kita buat bagaimana cara melukis hewan Melukis air, sunai Melukis laut Jangan lupa di subscribe dulu Tambahkan tambahan sedikit-sedikit warna putih di ujung daun Sudah hampir jadi Tambahkan warna hitam Agar nampak bayangan-bayangan di pohon Selanjutnya kita membuat tutorial Membuat pohon cemara Kita ambil warna hitam Atau hitam kehijauan Yang sudah dicampur warna hijau Cara mengeluarkan kuas ini Bisa diperhatikan Kita Sedikit-sedikit Ujung kuas ini Ditekan Ditarik ke pinggir Ditekan lagi Warna dasar hijau Tua atau Agak hitam Hijau-hijau Hitaman Mil warna hijau Mudah Cukup di pinggir Di ujung hijau muda Kita tambahkan Rumput di bawah Tambahkan warna kuning sedikit Biar Ditarik ke pinggir Ditarik ke pinggir Ditarik ke pinggir